mau ke pasar mau beli dus kue kurang tadinya mau naik motor aja biar gampang tapi kenyataannya mesti beli 20 dus jadi perlu naik mobil semangat happy sunday kalau kali ini bener ya happy sunday hari minggu soalnya pagi ini lanjut bikin kue karena mesti setoran kue nanti malam jadi pagi-pagi dikejar pasar buru-buru beli dus di toples kue pulang bikin kue sore gereja malam antar kue wih di padat ya depok sudah mulai penuh dan padat kayaknya udah pada pulang udah-udah harus balik deng harus balik ke depok mau info aja buat para bakulers kue-kue kering nanti aku rekomenin tempat nih toko yang jual toples dengan harga yang sangat menurut aku sih murah dibandingkan di tempat yang lainnya di depok sini di tombol langgaranku dan dia ngejual toplesnya all the time jadi gak cuma pas satu mau lebaran aja aku sama suami mam eca lumayan sih kalo di rumah tapi biasanya sih enaknya kalo ke pasar tuh naik motor cepet, gampang, gak ribet parkirnya gak riwe pas di pasar tapi kenyataannya karena pagi ini aku musti beli 21 kedus atau 21 dusin toples jadi kalo gak mau aku perlu mobil buat ngangkutnya aduh, ayo, ayo, ayo yang mau pesen rainbow lagi cus, 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 cus aku udah mau beli toples lagi nih pesenan udah mulai banyak lagi selamat menikmati selamat menikmati pucet banget pokoknya bikin melakukan siaran langsung dan belum mandi dan belum mandi eee, beneran emang gak ada larus gak sampai gak pahaya keseniannya diputera tuh mau sampai bete selamat menikmati buat warga Depok buat warga Depok pasti tau ya pasar-pasar mana aja yang paling recommended di Depok maksudnya recommended itu pasar yang murah meriah pasar yang murah meriah lah buat ibu-ibu itu pasar yang recommended di Depok ada dua pasarnya recommended satu pasar kemiri ya yang di belakang ITC Depok dan yang kedua pasar musih ini pasar yang akan aku datengin sekarang pasar musih gak masihat weh, demas sampai adut ya pasarnya di dalam perumahan gitu di dalam perumnas pasarnya aneh sih menurut aku kenapa pasar di dalam perumnas jadi ribet mau masuknya sampai kita di pasar musik kan aku lupa kan ambil uang omg enggak deh enggak apa-apa tukang tahu langgananku sudah buka asik 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 namanya juga pasar kalau enggak rame kuburan dong kuburan dong kuburan sudah sampai kita ada nenek kiting ada nenek kiting tuh nenek kiting tuh sudah mulai full penjualnya ini tempat aku langganan beli segala macam nugget yang murah meriah tapi enak dan bergizi dan terjamin sih karena mereknya juga merek-merek bagus oke parkir dulu bisa bisa makasih pak oke turun dulu ya bentar ya oh iya cus 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 gua pasal lu ya oh iya dah tukang tape film bikin cake tape jadinya aduh iya dah tukang tape beli tape yuk tape tape pak kira enggak kilo enggak kilo aja banyak-banyak banget yang manis enggak mau yang keras ini keras enggak keras ini keras aku mau yang empuk ayo aku cerewet lho yang empuk yang lembek karena mau buat bikin cake manis enggak oke hero maribu kan bonus ya oke oke asik dapet tape siapa yang mau beli peyem di pasar musti cari bapak ini peyemnya manis-manis makasih pak kenangnya dapet tape mau bikin cake tape keju dari resepnya mam joe resep ter favorit let's go kita cari toples banyakan mampir nanti aku mampir beli tahu dulu ya biasa tahu kulit kulit tapi lagi ganti lagi di videoin saya iya kalau dipajang masih habis ini tukang tahu favorit di musih cari yang ini ya wuhuu lagi live nih lagi live berapa belinya kak aku beli 5 ribu aja berapa sih harganya tuh kan naik lagi yaudah aku beli 15 aja yaudah iya yang super yang kesukaan aku yang bagus ya tuh jairlah kebakar tahu matangnya gak bang oh matang memang abis tadi bawa 8 bak dengan gue yang ada 1 ribuan ya yang mana 100 ribuan 5 ribu ya 5 ribu yang putih ya ini 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 berapa bang paling beruntung apa wih mau beruntung apa sih eh kalian gak jual yang kotaknya ya ini rapet itu mah ada jadi yang 16 sama yang ini ya sih thank you thank you 68 ribu makasih gak ngeborong gak ngeborong sali apa kabar mau ngeborong ya ngeborong toples aja ini dia nih toko toplesnya namanya toko Sumatra uni kemarin pesenanku udah dibawa lagi belum 311 tuh kan aku butuh 377 10 11 dus sama 167 10 dus serius kosong di rumah gak ada kalau 377 kalau 377 yang pendek 377 yang pendek omg terus gue cari kemana yang 167 ini 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 kalau yang 167 167 delis under kecil 8 segi segi 8 delis bunder kecil oh delis bunder kecil ada ada di rumah ini ada kali ya ada gak coba cek yes delis 167 167 kok gak ada bukan yang bunder kecil seprapat 302 coba lihat aku mau 10 dus 10 dus aku mau 302 di rumah ya gak apa-apa dong ambilin dong sekarang terus sama 377 udah gak di rumah juga iya mau 10 dus eh 11 311 ikut aja udah 311 iya 312 yaudah itu dulu gue baunya mau ngejut gitu pakai mobil kan iya terus sama yang itu 311 mana itu di rumah juga yaudah ayo mau ikut ayo gue ambil ke sana sama sekalian kesana aja puluh-puluh penuh ya penuh loh ini toko toples paling recommended kalau misalnya yang tinggal di depok cari di pasar musim namanya toko sumatra di rumah ayo kok lagi nih Belum, nanti aja Uni Delis yang Perapat itu berapa harganya uni? Dua Dua, dua, tiga, setengah sekarang harganya Serius ini? Kalau bigi masih tetap Dua, satu Yang kecil Dua, tiga, setengah Oh ya bigi harganya beda Bigi berapa? 21 Terus kalau yang nuai Tiga, tiga, setengah ini berapa? Berapa ya? Ayo kapan? Mau ngambil gimana? Ini sekarang Terus gue ke rumah lu naik apa? Sama siapa? Sama kau Sama kau? Ayo cus Tiga, ada Jangan siapa? Ini juga semua ya? Ini bagi Gayung dimana? Gayung sosong Itu yang 30 Tuh, Gayungnya warnanya Gila, Harganya berbeda 23 semua itu 20 ribu 20 ribu abang paling beruntung tapi gue beli itu aja dulu deh si 377 aja dulu deh kalau yang ini kakaknya ini berapa? oh iya kalau Bomek 20 uni punya toples jadul gak uni yang pendek terus ditutupnya merah toples jadul buat kue-kue gitu gak ada ya satu ya kak yang pendek aja 50 ribu yang pendek jadi kemarin eh kemarin nih ya tuh ya dong sama siapa lagi tuh bapak kalau gak sama suam bodyguard cuma satu ya nih bapak pasukan kucilnya pasukan tentaranya belum ada yang bangun mana ya toplesnya ya toples jadul ada yang mau pesen pembang goyang tapi mau pakai toplesnya toples jadul yang ini yang ini aku harus yang ini yang ini 311 di rumah nggak ada, ya tulis dulu. Katanya 377 ada di rumah. 377 nggak ada, 377T adanya yang pakai T. Ini berapa nih? 25 sama 7. Serius nih, Masa nggak ada sih? Kalau ada. Bukannya itu yang paling banyak, coba cek dulu lah. Cek-ceki dulu. Kehabisan kemarin kurang. Coba cek, emang kemarin order berapa sih? Banyak itu hampir Rp2.000 kayaknya. Banyak yang... 377 itu ya? 377, 32, 18. Yang nggak jalan di list 1177 apa ya? Oh, yang pesanan. Itu nggak laku tapi... Yang gede ya? Iya. Juga gede. 1177... eh, 1777... eh, tahu deh. Berapa jika itu? Iya. 1777 nggak tahu? Iya, 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 iya. 18, 32. Aku juga ngebuka PO buat yang itu juga... Ayo kita ikan dulu yang mana nih? Jadinya aku yang 167. Delis seberapa? Yes. Delis aja nggak jadi bigi? Nggak deh, jadinya Delis itu. Soalnya udah terakhir ini ngambil kemarin nggak, nggak penuh mobilnya ya. Makanya dia mahal dikasih. Eh, sebentar dulu deh. Mereka. Mereka.